Di tengah perjalanan hidupnya yang penuh liku, Astuti, seorang janda muda, menghadapi kenyataan pahit. Enam kali percintaan kandas dan tak satu pun yang memberinya keturunan. Kesedihan menggerogoti hatinya, membuatnya merasa terasing dan kehilangan harapan. Namun Takdir memiliki rencana yang tak terduga. Suatu hari, saat ia berjalan di tepi sungai, ia menyaksikan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Seorang kakek tua terhanyut oleh arus deras, berjuang untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, rasa empati mengalahkan rasa takutnya, dan Astuti melompat ke dalam air, menantang bahaya demi menyelamatkan nyawa yang terancam. Kisah ini tak hanya menyelamatkan kakek tua itu, tetapi juga mengubah hidup Astuti selamanya. Siapa sangka, kakek yang ia selamatkan adalah sosok yang ditakdirkan untuk menjadi suaminya. Bagaimana perjalanan cinta mereka akan berlanjut? Apa makna dibalik pertemuan tak terduga ini? Simak video ini hingga selesai. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita mulai kisah yang penuh harapan dan keajaiban ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan suara gemericik air sungai, hiduplah seorang wanita bernama Astuti. Tubuhnya yang gemuk mencerminkan betapa banyaknya cinta yang ia miliki di dalam hatinya. Namun dibalik senyum manisnya tersimpan kesedihan yang mendalam. Astuti, seorang janda muda yang telah enam kali menikah, mengalami perjalanan cinta yang penuh liku-liku. Setiap pernikahan, ia berharap dan berdoa agar bisa merasakan kebahagiaan sejati sebagai seorang ibu. Suami pertamanya adalah seorang supir yang penuh pesona. Astuti merasa begitu bahagia di awal pernikahan mereka, membayangkan masa depan cerah dengan anak-anak yang berlarian di sekitar rumah. Namun, siring waktu berlalu, impian itu perlahan memudar. Perdebatan dan ketidakcocokan membawa mereka pada jalan buntu. Akhirnya, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Menyisakan luka yang mendalam di hati Astuti. Kedua kalinya, ia menikah dengan seorang pedagang yang penuh ambisi. Meskipun mereka berusaha keras, usaha untuk memiliki anak tak kunjung membuahkan hasil. Setiap kali Astuti merasakan harapan baru, kenyataan pahit itu kembali menghantamnya. Dengan air mata yang tak pernah kering, ia melepaskan suaminya yang kedua dan berusaha untuk bangkit. Suami ketiga datang sebagai sosok yang tampan, namun jiwanya penuh dengan kegelapan. Astuti kembali merasakan cinta, namun kembali terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Keinginan untuk memiliki anak semakin membara di dalam hati, tetapi takdir kembali berulang. Mereka berpisah dan Astuti merasakan kepedihan yang semakin mendalam. Satu demi satu, Astuti menjalin pernikahan lagi hingga ia tiba di suami keenamnya, seorang tukang becak. Dia berharap kali ini segalanya akan berbeda. Dia percaya cinta bisa menaklukkan segala rintangan. Namun, meskipun cinta mereka tulus, takdir tampak tak mau memberi kesempatan. Seperti sebelum-sebelumnya, usaha mereka untuk memiliki anak tidak membuahkan hasil. Setiap kali mendengar berita tentang kelahiran bayi di desa itu, hatinya kembali tercabik. Cita-citanya untuk memiliki seorang anak, untuk merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu, terasa semakin jauh dan tak terjangkau. Astuti merasa terasing di dunia yang seolah mengabaikannya. Dia memandang bayangan dirinya sendiri dalam cermin, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya. Namun, dibalik kesedihan yang menyelimuti hidupnya, Astuti terus berharap. Dia percaya bahwa di luar sana, ada keajaiban yang menunggu untuk datang. Dalam setiap doanya, ia mengharapkan Tuhan memberi kesempatan untuk merasakan cinta yang tulus dari seorang anak yang lahir dari rahimnya. Dia tahu, meski enam pernikahan telah berlalu dan harapan yang tak kunjung tiba, semangatnya untuk mencintai dan dicintai tetap membara. Kisah Astuti adalah cerita tentang harapan dan keinginan yang tak kunjung terwujud, tetapi juga tentang keberanian untuk terus bermimpi. Di dalam hati yang penuh cinta dan air mata, dia akan terus berjuang untuk menemukan kebahagiaannya, meski perjalanan ini mungkin tidak akan pernah mudah. Di tengah kesedihan yang mendalam, Astuti sering menemukan dirinya duduk di pinggir sungai, mengenang semua harapannya yang telah pupus. Dengan tangan yang lembut, ia mencuci pakaian-pakaian sederhana, namun air matanya tak pernah berhenti mengalir. Gubuk bambu peninggalan orang tuanya menjadi saksi bisu atas kesepian dan keputusasaannya. Dalam keheningan yang menyelimuti, ia sering terjebak dalam pikiran, merindukan cinta dan kebahagiaan yang selalu menghindarinya. Setiap hari, Astuti menghabiskan waktu di sana, menumpahkan semua perasaan yang terpendam. Dia berdoa dengan sepenuh hati, memohon kepada Tuhan untuk mengubah nasibnya. Wahai Tuhan, jika Engkau mengizinkan, pertemukanlah aku dengan seorang suami. Berikanlah aku kesempatan untuk memiliki keturunan. Meski dia orang tua sekalipun, aku akan menerima dan mencintainya katanya. Suaranya penuh harapan yang tulus. Suatu hari, saat ia duduk di tepi sungai, suasana mendung mulai menyelimuti langit. Awan hitam berkumpul, seolah merespons doa yang dipanjatkannya. Astuti menatap langit, merasakan semacam getaran di dalam jiwanya. Ketika dia mengangkat tangannya dan menutup mata, tiba-tiba, suara guntur menggelegar, diikuti dengan petir yang menyambar dengan hebat. Semua tampak bergetar di sekelilingnya, seolah alam menyambut doanya. Dalam ketakutan dan kekaguman, Astuti membuka matanya. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara, semacam aura magis yang membuat hatinya berdegup kencang. Apakah ini tanda dari Tuhan? Apakah harapannya akan segera terwujud? Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa syukur yang mendalam. Dia merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, doanya didengar dan dijawab. Saat petir berlalu, suasana menjadi tenang dan langit kembali cerah. Astuti merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya, sebuah harapan yang mulai tumbuh. Dia berjanji untuk terus percaya dan menunggu, berpegang teguh pada keyakinan bahwa cinta sejatinya sedang dalam perjalanan. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya, ketika kesedihan dan harapan bertemu dalam satu doa yang tulus. Hari itu, langit tampak bersahabat di awalnya, namun awan mendung yang tiba-tiba muncul membawa pertanda buruk. Astuti seperti biasa, duduk di tepi sungai, menatap aliran air yang deras dan mendengarkan suara gemuruhnya. Dalam hati, ia terus berdoa, berharap akan keajaiban yang bisa mengubah nasibnya. Namun, saat ia merenung, tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Di tengah derasnya arus, ia melihat sesosok tubuh hanyut, terombang ambing oleh gelombang. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, nalurinya sebagai seorang manusia yang penuh empati menggerakkan kakinya. Ya Tuhan, tolong aku, serunya dalam hati. Dia bergegas menuju tepi sungai, menyaksikan bagaimana lelaki tua itu terhempas ke sana kemari, berjuang melawan kekuatan alam. Astuti menginjakan kakinya di tanah yang licin. Hatinya bergetar, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Dia tahu, jika dia tidak melakukan sesuatu, lelaki itu akan hilang di telan derasnya air. Dengan keberanian yang muncul dari kedalaman jiwanya, dia melangkah ke dalam air, merasakan dinginnya air yang menggigit kulitnya. Setiap langkahnya terasa berat, namun semangatnya tak surut. Air terus menerjang, membentur tubuhnya dan membuatnya hampir terjatuh. Namun, Astuti berfokus pada satu tujuan, menyelamatkan lelaki tua itu. Dia berjuang melawan arus, mengarungi air yang bergejolak, mencari cara untuk mendekati tubuh yang tak berdaya itu. Dalam pikirannya, terbayang betapa mengerikannya kehilangan nyawa, dan bagaimana ia akan menyesal jika tidak berusaha. Setelah berjuang dengan segenap kekuatan, akhirnya, tangan Astuti berhasil menjangkau lelaki itu. Dengan susah payah, ia menariknya mendekat, meskipun arus sungai tampak tidak ingin menyerah. Tahan! Aku akan membawamu ke tepi, teriaknya, berusaha meyakinkan lelaki itu. Suara riu air seolah berusaha menenggelamkan suaranya, namun keyakinan dalam hatinya tetap berkobar. Dengan penuh perjuangan, Astuti berhasil menarik lelaki tua itu mendekat. Tangan mereka saling bergenggaman, tetapi arus yang kuat membuat usaha mereka terasa sangat berat. Astuti mengerahkan semua tenaga yang dimilikinya, berusaha menahan diri agar tidak terseret oleh arus. Akhirnya, dengan dorongan terakhir dari dalam dirinya, mereka berhasil menjangkau tepi sungai. Keduanya terhempas ke tanah basah, terengah-engah. Astuti, dengan napas yang memburu, menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. Dia terlihat kelelahan, wajahnya pucat, tetapi napasnya masih ada. Dia berusaha bangkit, namun tidak bisa bergerak. Astuti segera memeriksa kondisi lelaki itu, memastikan bahwa ia masih hidup. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya, suaranya bergetar antara kelegaan dan kekhawatiran. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membuka matanya. Dia menatap Astuti dengan penuh rasa syukur. Kau menyelamatkanku anakku, ujarnya pelan, suaranya serak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terjebak di sana. Air mata hangat mengalir di pipi Astuti, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena kebahagiaan melihat lelaki itu masih hidup. Mari, kita pergi dari sini, kata Astuti, membantunya bangkit. Mereka berjalan pelan menuju gubuk bambunya, yang tidak jauh dari tempat kejadian. Dengan langkah yang terseok-seok, lelaki itu mendukung dirinya pada bahu Astuti, merasakan kebaikan dan keberanian yang dimiliki oleh wanita ini. Sesampainya digubuk, Astuti membaringkan lelaki tua itu ditikar sederhana. Dia cepat-cepat mengambil air dan kain bersih, berusaha memberi pertolongan pertama. Meski lelah, ada kelegaan dalam hatinya, perasaan seolah ia telah melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang berarti. Dia menyadari bahwa dalam kesedihan dan kesendirian yang dialaminya, ia telah menemukan tujuan baru, memberikan hidup dan harapan kepada orang lain. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mulai pulih. Wajahnya terlihat lebih tenang. Siapa namamu anakku? Tanyanya dengan dalembut. Namaku Astuti, jawabnya, senyum lembut menghiasi wajahnya. Saya ingin tahu siapa Anda, Tuan. Aku Suyono, katanya dengan suara bergetar. Aku seorang pengembara mencari tempat yang lebih baik untuk tinggal. Astuti terkejut mendengar jawaban itu. Dalam sekejap, ia merasakan jalinan takdir yang aneh. Seolah kehidupan telah menyatukan mereka untuk alasan tertentu. Setelah berbincang-bincang, Astuti merasa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa syukur. Dia menyadari bahwa meskipun Suyono jauh lebih tua, ada kehangatan dan kebijaksanaan dalam dirinya yang membuat Astuti merasa nyaman. Selama berhari-hari, mereka berbagi cerita, mengobrol tentang kehidupan dan impian mereka. Suyono mengajarinya tentang kehidupan yang lebih luas, tentang harapan dan cinta, dan bagaimana setiap orang memiliki perjalanan mereka masing-masing. Hari demi hari, Astuti merasakan perubahan dalam hatinya. Dia tidak hanya menyelamatkan Suyono dari arus sungai, tetapi dia juga menemukan sahabat sejati, seseorang yang memahami kesedihan dan harapannya. Ketika malam tiba, mereka berbagi cerita di bawah cahaya rembulan, dan Astuti merasa seolah-olah langit mendukung kisah mereka. Dari sinilah kisah mereka bermula. Dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan keadaan, kini saling mendukung dan memberi harapan. Dalam diri Suyono, Astuti menemukan kekuatan baru untuk mengatasi kesedihan yang selama ini membelenggunya. Dan dalam pelukan kasih sayang yang tulus, mungkin, hanya mungkin, harapan untuk memiliki keturunan yang selama ini ia impikan akan segera terwujud. Malam itu, suasana di gubuk bambu terasa hangat dan penuh canda tawa. Astuti dan kakek Suyono asik berbincang tentang masa lalu mereka. Suyono menceritakan kisah perjalanannya yang penuh petualangan, sementara Astuti mengungkapkan semua kesedihannya dan harapan-harapan yang selama ini terpendam. Mereka berdua tertawa dan saling bertukar cerita, seolah dunia di luar gubuk itu menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Ketika suasana semakin akrab, Astuti merasa nyaman berada di dekat Suyono. Ia merasakan sesuatu yang baru dan berbeda, sebuah kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, saat ia berdiri untuk mengambil minuman, entah mengapa, kaki Astuti tersandung pada tikar yang tidak rata. Dalam sekejap, tubuhnya yang gemuk terjatuh, dan ia tidak bisa menghindar. Jatuh tepat menimpa tubuh kakek Suyono. Astuti merasa panik seketika. Wajahnya memerah karena malu. Maaf Tuan Suyono, teriaknya berusaha bangkit dengan cepat. Namun Suyono hanya tertawa, suaranya penuh kehangatan. Tidak apa-apa Astuti, aku masih kuat, katanya sambil tersenyum lebar. Kejadian itu menjadi bahan tawa bagi mereka, membuat suasana semakin ceria dan akrab. Malam itu pun berlalu dengan tawa yang mengisi udara. Mereka berdua merasa seolah telah saling menemukan tempat di hati satu sama lain, sebuah jalinan tak terduga yang penuh kehangatan. Keesokan harinya, seperti biasa, mereka berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian. Di tepi sungai, mereka kembali bercanda, berbagi cerita dan tawa, sementara air mengalir deras di samping mereka. Dalam kebersamaan itu, Astuti merasakan kebahagiaan yang mengalir di dalam dirinya, seolah semua beban yang selama ini dipikulnya mulai sirna. Namun, saat mereka tengah mencuci, Astuti merasakan sesuatu yang aneh, sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya terasa berbeda, dan perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya. Dia mencoba mengabaikannya. Tetapi saat dia memandang kakek Suyono yang sedang tersenyum, perasaannya semakin kuat. Beberapa minggu berlalu, dan Astuti mulai merasakan perubahan yang lebih jelas. Dia merasa mual di pagi hari, dan tiba-tiba tidak lagi memiliki selera makan. Ketika ia menyadari bahwa ia telah melewatkan haidnya, jantungnya berdebar kencang. Apakah mungkin? Pikirnya dalam hati, harapan dan keraguan bercampur aduk. Suatu malam, setelah mencuci pakaian, Astuti memberanikan diri untuk memberitahu kakek Suyono. Mereka duduk bersama di teras gubuk di bawah sinar rembulan. Tuan Suyono, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Katanya dengan suara bergetar. Aku merasa, aku mungkin hamil. Kakek Suyono terdiam sejenak, matanya membesar dengan tak percaya. Apakah kau yakin, Astuti? Tanyanya. Suaranya bergetar. Ini adalah berita yang sangat mengembirakan. Astuti mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah semua yang terjadi, aku tidak percaya bahwa ini bisa terjadi padaku. Ini adalah berkah, Astuti. Cinta kita telah menghasilkan sesuatu yang indah. Kata Suyono dengan penuh semangat. Ia mengambil tangan Astuti dan memegangnya erat, merasakan keajaiban yang baru saja terlahir dalam kehidupan mereka. Kita akan melalui ini bersama-sama. Aku akan menjagamu dan anak ini dengan segenap jiwa. Astuti merasa kehangatan mengalir dalam dirinya. Dia tahu, meskipun Suyono jauh lebih tua, cinta dan dukungan yang diberikan olehnya membuatnya merasa aman dan bahagia. Selama ini ia mencari jodoh yang bisa memahaminya. Dan kini, dalam diri kakek Suyono, ia menemukan bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang ayah yang akan melindungi dan mendukungnya. Keesokan harinya, dengan semangat baru, mereka merencanakan masa depan. Astuti merasakan harapan yang baru tumbuh dalam dirinya. Mimpi untuk memiliki keturunan, untuk merasakan kehangatan seorang anak, kini tidak lagi sekadar angan-angan. Dia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Bersama kakek Suyono, mereka akan menciptakan keluarga yang penuh cinta, harapan, dan kebahagiaan yang selama ini ia idam-idamkan. Kegembiraan Astuti meluap-luap. Dalam hitungan hari, harapan yang selama ini ia dambakan akhirnya terwujud. Setiap kali melihat kakek Suyono, ia tak bisa menahan senyum lebar yang menghiasi wajahnya. Rasa bahagia itu membuatnya ingin berbagi semua mimpi dan harapan yang terpendam di dalam hati. Suatu sore, setelah selesai mencuci pakaian di tepi sungai, Astuti duduk bersebelahan dengan kakek Suyono di gubuk mereka. Cahaya senja membias lembut melalui sela-sela bambu, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Tuan Suyono, katanya, matanya berbinar-binar. Aku tidak sabar untuk memiliki lebih banyak anak. Bayangkan, kita bisa memiliki keluarga besar yang penuh dengan cinta. Kakek Suyono menatap Astuti dengan senyum lebar. Memiliki banyak anak adalah berkat Astuti. Namun, kita perlu bersiap. Ini bukan hal yang mudah, ujarnya. Suara penuh kebijaksanaan. Ah, jangan khawatir Tuan. Kita akan melakukannya bersama-sama. Aku akan membantu dalam segala hal. Kita bisa membuat rumah ini lebih besar dan lebih nyaman untuk anak-anak kita, kata Astuti dengan semangat yang tak tertandingi. Suyono tertawa kecil, tetapi di dalam hatinya, ia merasa terharu. Meskipun usianya yang tidak lagi muda, melihat semangat dan harapan di wajah Astuti memberinya kekuatan baru. Baiklah, Jika itu yang kau inginkan, kita akan berusaha, jawabnya, berusaha mengimbanginya. Namun ingat, kita perlu mempersiapkan segalanya dengan baik. Hari-hari berlalu, dan Astuti tidak pernah lelah mengungkapkan keinginannya. Tuan Suyono, kita bisa mulai membuat rencana untuk anak kedua. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, kita akan memiliki lagi anak, ujarnya dengan nada penuh semangat. Suyono, meskipun merasa kewalahan, berusaha mendukung semangat Astuti. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu, Astuti. Tapi ingat, setiap anak memerlukan kasih sayang dan perhatian. Kita harus bisa mencukupi semua kebutuhan mereka, katanya sambil tersenyum lemah. Astuti mengangguk, merasa sangat beruntung memiliki pasangan yang peduli. Tentu, Tuan. Kita akan memberi mereka kehidupan yang penuh cinta. Kita bisa bertani, dan aku akan membuatkan makanan lezat untuk mereka. Ujarnya dengan penuh semangat, membayangkan keluarga bahagia di masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, Suyono mulai merasa kewalahan. Dengan usianya yang sudah 7-7 tahun, ia harus menghadapi tantangan untuk memenuhi harapan Astuti yang semakin membesar. Meski cinta dan komitmen kepada Astuti menjadi motivasi utamanya, ia tidak dapat menahan rasa lelah dan kecemasan yang muncul. Astuti, di sisi lain, terus mendorongnya. Tuan Suyono, ayo kita mulai bekerja untuk masa depan kita. Kita bisa menanam lebih banyak sayuran dan buah-buahan. Dengan begitu, kita akan siap menyambut anak-anak kita. Ujarnya penuh semangat. Suyono menghela nafas dalam-dalam. Astuti, kita harus realistis. Kita memang bisa bekerja keras, tetapi ingatlah bahwa kesehatan dan kebugaranku juga penting. Jangan terburu-buru. Cinta kita akan membawa kita ke arah yang benar. Tetapi kita harus bersabar, ucapnya. Berusaha menenangkan. Astuti, meskipun sedikit kecewa, berusaha memahami. Dia mencintai Suyono dengan tulus dan tidak ingin membuatnya merasa terbebani. Baiklah tuan, aku akan berusaha menunggu. Namun aku sangat yakin, cinta kita akan membuat segalanya mungkin. Ujarnya tetap optimis. Keesokan harinya, ketika Astuti bangun pagi dan melihat Suyono masih terlelap, ia menyusun rencana. Ia memutuskan untuk melakukan semua yang bisa ia lakukan agar Suyono merasa lebih baik. Astuti mulai menyiapkan makanan sehat dan melakukan pekerjaan rumah dengan lebih giat, berharap bisa membuat kehidupan mereka lebih nyaman. Malamnya, ketika Suyono terbangun, ia merasakan aroma masakan yang menggoda dari dapur. Astuti menyambutnya dengan senyum lebar. Tuan, aku telah menyiapkan hidangan spesial untuk kita berdua. Ini adalah awal yang baik untuk mempersiapkan kedatangan anak-anak kita. Katanya penuh semangat. Dengan perut yang lapar dan hati yang hangat, Suyono tidak bisa menolak kebaikan hati Astuti. Kau selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik, ucapnya sambil duduk di meja. Makan malam yang hangat dan penuh cinta itu memperkuat hubungan mereka. Suyono menyadari bahwa, meskipun terkadang kewalahan, cinta dan semangat Astuti membangkitkan harapan dalam dirinya. Akhirnya, meskipun dengan tantangan yang ada, Suyono berjanji akan memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil mereka. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapan Astuti, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebahagiaan bersama. Astuti dan Suyono berdua dalam perjalanan ini bertekad untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Dengan cinta yang kuat, mereka bersiap-siap menyambut segala tantangan yang akan datang. Dan bersama-sama, mereka akan mengukir kisah indah tentang keluarga yang akan segera mereka bangun. Empat tahun berlalu, dan di gubuk kecil mereka, suasana penuh dengan tawa dan keceriaan. Astuti dan kakek Suyono kini telah dikaruniai empat orang anak yang sehat dan ceria. Setiap pagi, suara tawa mereka memenuhi udara, menggantikan kesunyian yang pernah menyelimuti gubuk bambu itu. Astuti, dengan senyum bahagia, selalu menyambut hari baru dengan penuh semangat, sedangkan Suyono tak henti-hentinya bersyukur atas berkah yang mereka terima. Anak-anak mereka, dengan wajah-wajah ceria dan penuh rasa ingin tahu, menjelajahi alam di sekitar gubuk. Mereka bermain di tepi sungai, menggenggam erat mimpi-mimpi yang penuh warna. Astuti dan Suyono melihat anak-anak mereka tumbuh, dan dengan setiap langkah kecil, mereka merasakan cinta dan harapan yang tak terhingga. Dalam kebersamaan, mereka belajar arti keluarga, cinta, dan kesederhanaan. Kehidupan yang mereka jalani bukanlah tanpa tantangan. Kadang-kadang mereka mengalami kesulitan, tetapi cinta yang kuat di antara mereka selalu menjadi fondasi untuk bertahan. Suyono mengajarkan anak-anaknya tentang kerja keras, sementara Astuti menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan empati. Mereka berdua sepakat bahwa keluarga adalah segalanya, dan dalam setiap pelukan dan tawa, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Kisah Astuti dan kakek Suyono mengajarkan kita bahwa cinta tidak mengenal batasan, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus dilalui. Ketika kita berani mengandalkan harapan dan kasih sayang, keajaiban dapat terjadi. Dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, mereka menemukan kebahagiaan yang tulus, dan itu adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Maka, bagi Anda yang mengikuti kisah ini, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati berasal dari cinta dan komitmen yang kita tanamkan dalam keluarga kita. Jangan takut untuk bermimpi, dan percayalah bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil yang indah. Jika Anda menyukai kisah ini, dan ingin terus mengikuti perjalanan kami, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bergabunglah dalam perjalanan ini, di mana cinta, harapan, dan kebahagiaan saling menyatu menciptakan kisah-kisah indah yang patut dibagikan kepada dunia. Terima kasih telah menonton!